akan berbagi tutorial buat teman-teman semuanya cara transfer saldo di sopipay ke saldo dana teman-teman dan simak video ini sampai habis ya biar kalian paham saya akan mengadakan giveaway ya yang mana insyaallah akan kita umumkan buat pemenangnya setiap hari sabtu di setiap pekan dan saya akan memilih 2 orang yang beruntung di hari sabtu tersebut untuk mendapatkan hadiah sebesar 50 ribu rupiah untuk 2 orang pemenang ya dan untuk syaratnya sangat mudah sekali yang pertama cukup lain like video dan juga subscribe channel ini yang kedua komen yang positif lalu untuk pemenangnya akan saya posting di tab komunitas seperti itu ya dan yang terpilih atau yang namanya tercantum silahkan menuliskan nomor dananya di tab komunitas dan jika takut terkena spam kalian bisa menuliskan nomornya dalam bentuk huruf saja begitu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini oke seperti biasa saya akan berbagi tutorial buat teman-teman semuanya cara transfer saldo di sopipay ke saldo dana teman-teman dan simak video ini sampai habis ya biar kalian paham cara-caranya teman-teman ya oke langsung saja teman-teman disini untuk saldo awalnya ada sekitar 318 ribu teman-teman ya oke untuk saldo di dana lalu selanjutnya teman-teman disini kalian tinggal masuk ke situs hotelmurah.com teman-teman ya disini kan tinggal set aja di google chrome ataupun mozilla bisa bebas oke lalu kalian scroll ke bawah teman-teman ya disini sampai menemukan ini teman-teman dana teman-teman ya kalian klik aja oke lalu kalian akan masuk ke halaman dana teman-teman disini kan bisa mengisi nomor hp kalian yaitu nomor dana kalian ya lalu kalian tinggal memilih nominal yang ingin kalian transfer teman-teman ya oke nah disini saya misalkan memilih 10 ribu ya teman-teman ya oke lalu tinggal kalian pilih lanjut teman-teman nah selanjutnya kalian akan masuk ke halaman metode pembayaran ya teman-teman disini ada berbagai macam bank disini ada mandiri, BRI, OVO nah kita akan memilih yang QRIS ya teman-teman ya oke disini saya sudah memilih QRIS ya lalu kan tinggal klik aja lanjut pembayaran teman-teman nah lalu kalian akan dibawa ke halaman rincian belanja ya teman-teman disini nominalnya ada biaya admin sebesar seribu rupiah teman-teman ya tidak masalah lah ya oke lalu kalian tinggal klik saja lanjut nah selanjutnya kalian masuk ke halaman ini ya cara pembayaran ya teman-teman ya oke kalian tinggal klik aja bayar sekarang oke nah selanjutnya disini kalian akan mendapatkan kode QRIS ya disini kalian screenshot dulu oke jadi nanti kita akan menggunakan ini ya kode QRIS ini kalian screenshot dulu ya oke selanjutnya kalian masuk ke aplikasi Shopee Pay teman-teman ya lalu kalian scroll ke bawah ya kalian masuk oke ke menu Pay Rater teman-teman disini menu Shopee Pay ya nah lalu kalian tinggal klik aja bayar nah nah secara otomatis kalian akan mendapatkan ini ya halaman bayar ya sebesar Rp11.000 ya tetapi kalian harus menggunakan QRIS ya teman-teman teman-teman tadi kodenya tadi kalian screenshot dulu lalu kalian scan ya dengan menggunakan QRIS tadi ya teman-teman yang udah kalian screenshot tadi ya oke lanjut disini kalian akan masuk ke halaman metode pembayaran lagi di Shopee Pay disini ini kalian ini masih sama Shopee Pay ya jangan scroll aja yang ini QN Voucher tidak perlu lalu klik aja bayar sekarang ya teman-teman nah selanjutnya akan masuk ke rincian pembayaran teman-teman disini berarti sudah sukses dan berhasil ya teman-teman ya oke oke klik aja oke nah kita akan masuk ke aplikasi Shopee lagi ya eh sorry aplikasi dana dan disini saldonya bertambah ya teman-teman Rp10.000 oke simpel sekali ya teman-teman tadi kan Rp318.000 sekarang Rp328.000 sekian teman-teman oke mungkin sekian tutorial pada kesempatan kali ini barangkali bermanfaat sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat beristika lanjutkan beristiksa selamat beristika remis selamat beristika si